Persija Jakarta semakin terpuruk di dasar klasemen sementara Indonesia Super League. Usai menelan kekalahan 0-1 dari tamunya Persiram Raja Ampat. Dalam lagian berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Persija dan Persiram lebih banyak mengandalkan umpan-umpan lambung mengingat hujan terus mengguyur sepanjang laga. Meski saling berbalas serangan, akan tetapi hingga istirahat tak ada gol yang tercipta. Di menit 68, Persiram akhirnya berhasil unggul. Lewat sebuah serangan balik cepat, Alton Maram mampu membobol gawang Gali Sudaryono setelah meneruskan sepakan kurang sempurna James Lommel. Sisa waktu yang ada, Persija terus berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Namun tak ada lagi gol yang tercipta hingga Wasip meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Dengan kekalahan itu, Persija semakin terpuruk di dasar klasemen dengan mengantongi 8 poin, sedangkan tambahan 3 angka membuat Persiram naik ke peringkat 8 dengan koleksi 19 poin.